Allah itu kan Tuhan saya mas Allah Tuhanmu Kalau begitu jelaskan bagaimana itu Allah Dalam imanmu Allah itu Tidak beranak dan tidak diperanakan mas Itu itu aja dalinya Tidak kayak Tuhanmu Oke, kalau misalkan Tuhanmu tidak sama dengan Tuhan saya Karena memang yang benar itu Tuhan saya Tuhanmu tidak beranak ya Dan tidak diperanakan Oke, saya tanya Batu diberanak dan diperanakan gak? Batu beranak dan diperanakan gak? Jangan bahas batu Saya tanya gak usah kejang-kejang Ketika saya sudah bongkar Jawab aja Kalau memang ada pembelaan Langsung jawab Oh, ada dalinya lagi Joseph tambahan Jawab Kata kamu kan dalinya satu-satunya itu Tuhan tidak beranak dan diperanakan Oke, saya terima Saya tidak masalah dengan itu Saya aminkan Tuhanmu tidak beranak dan tidak diperanakan Mari kita uji Saya tanya Batu diberanak dan diperanakan gak? Silahkan dijawab Salam Sahabat Renungan TV Selamat datang kembali di channel ini Yesus Kristus akan kembali untuk menghakimi semua umat manusia Baik yang hidup maupun yang mati Hal ini didasarkan pada berbagai bagian Alkitab Seperti dalam Matius 25 ayat 31-46 Yang menggambarkan Yesus datang dalam kemuliaan Untuk memisahkan orang benar dari orang yang tidak benar Sebagai hakim Yesus akan menentukan nasib kekal Setiap orang berdasarkan perbuatan dan iman setiap orang Sebelum lanjut mari kita simak diskusi berikut ini Yesus ini tak ada kuasa Macam mana dia mau menjadi Allah Ada kuasanya Sedangkan dia sendiri mengaku Ada kuasanya Pakcik Yohanes 5 30 dia mengaku Yohanes 5 ayat 19 dia mengaku Apa yang dikerjakan oleh Bapak dikerjakan oleh anak Jadi ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Dia tidak melakukan dari dirinya sendiri Itu sebab dia satu hakikat dengan Bapak Tidak mungkin yang satu hakikat itu bertentangan satu sama lain Aduh logika Islam basi banget Yohanes 5 ayat 30 mulu Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri Melainkan dari dia mengutus aku Aduh hafalan hafalan Itu tuh aja Pak Hanif aja umurnya udah tua bangka Bau tanah aja pertanyaan sama Kayak 2000 tahun yang lalu Kik bye bye Ya saya gak mau pening Bicara Bisa pakai data silahkan Kamu mau bicara tentang apa silahkan Jadi saya pertanya nih Iya kan Di dalam Markus Eh bilangan 23 nomor 19 Alah bukanlah manusia Sehingga dia menyesal Bukan pula anak manusia Sehingga dia berdusta Masakan dia berfirman Tetapi tidak melakukannya Udah turun Bapak Islam Ini pengkor-pengkor gue Gue udah bilang tadi Jangan itu-itu aja Ampun Ampun Saya sudah bilang Anda punya waktu banyak Ya Anda punya waktu banyak Saya sampai hafal loh Pertanyaan mereka Itu bilangan 23 nomor 19 Itu bunyinya demikian Alah bukanlah manusia Sehingga dia menyesal Bukan pula anak manusia Sehingga dia berdusta Itu itu aja Aduh stressnya selama-lama Ini bukan pengajian Jangan store hafalan disini Ya Jangan store hafalan kamu Jangan store hafalan kamu disini Ini bukan pengajian Kamu lagi store hafalan ke sheikh Ini Jangan mentang-mentang saya pakein kayak gini Kamu anggap saya ustad Kamu anggap saya sheikh Kamu lagi store hafalan Gak apa-apa Teman-teman yang suruh saya santai Takut darting Enggak lah Saya gak se Lebay dan Saya cukup bijak Untuk menanggapi orang-orang Seperti mereka di sosial media Saya gak nanggapi secara serius kok Tenang Gitu Halo bang Halo bang Ya dari Islam atau dari Kristen Saya Islam bang Oh Islam Silahkan Jadi saya mau nanya bang Jadi kan Abang tadi ngomong Saya dengar dari tadi live Abang ngomong Itu Ya Tuhan Yesus itu Tuhannya Muhammad Tuhannya apa Kok bisa bang Berdasarkan ngomong seperti itu Bang Coba jelaskan bang Buka surah al-baqorait 210 sekarang Saya lagi apa bang Saya lagi dirantau Kamu lagi tiduran Gak usah bohong Biasa orang kalau denger Kerosak-kerosak itu lagi tiduran Atau lagi baringan Atau lagi rebahan Atau lagi duduk Atau lagi ngasok Bahasa lainnya Gak usah berbohong Silahkan buka al-Quran Surah al-baqorait 210 Dengar dulu bang Dengar dulu bang Ijin bang Saya emang lagi merantau Bang Saya dikos Saya gak ada bawa al-Quran Tapi saya emang Saya lagi di kamar bang Betul Saya tau kan Terima kasih Kenapa Kenapa Coba Abang jelaskan Kenapa Di foto belakang Abang itu Kenapa Abang bilang Itu Tuhan yang Muhammad Iya Saya suruh kamu buka Al-Quran Kamu gak bisa Kamu gak punya Katanya kan Yaudah lah Nanti saya minta Sama teman-teman Islam atau Zuma Nanti kasih kamu Bungkulukannya Kalau dia mau Dan berkenan Dalam surah al-baqorait 210 Disitu Abang Apa Islam Bang Saya mau Bertanya lagi Bang Ini yang belum Selat ini Aja pertanyaan Belum selesai Live Gini Iya Abang Tanya Abang Jelaskan Tadi Jangan Abang Suruh Saya Buka Saya Langsung Abang Tanya Kenapa Muhammad Muhammad Gini Abang Bilang Ya Kenapa Jelaskan Aja Langsung Bang Kan Tidak Perlu Juga Berbelit Belit Eh Longor Kau yang Membuat aku Berbelit Belit Kau Kalau belum Selesai Berbicara Kau bilang Bang Bentar Ya Aku Ada Satu Lagi Pertanyaan Nah Kau Tadi Langsung Mempersilahkan Aku Jawab Longor Kau 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 Apa Saya Jelasin Saya Suruh Anda Buka Al-Quran Supaya Anda Juga Bisa Melihat Saya Tidak Menuntut Anda Untuk Mendengarkan Saya Kemudian Percaya Dengan Omongan Saya Justru Dengan Hal Ini Saya Baik Meminta Anda Untuk Make sure Benar Tertulis Dalam Kitabmu Yang Katanya Suci Itu Dalam Al-Quran Tertulis Demikian Kurang Misalnya Kitabnya Suci Kok Dibuka Malu Alasannya Gak Punya Kenapa Bukanya Itu Pedoman Terus Kamu Selama Ini Berpedoman Hidup Dengan Apa Buku Tafsir Mimpi Iya Kocak Kau Enakan Kau Framing Kualas Kau Dengan Bacotan Yang Bikin Kau Nyelekit Dengerin Saya Saya Sudah Bilang Penjelasannya Ada Dalam Kitabmu Buka Dalam Surah Al-Baqarah 210 Hal Yang Artinya Terjemahannya Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu Kecuali Kedatangan Allah Bersama Dengan Malaikat Yang Baris Berbaris Ya Dalam Tujuannya Untuk Apa Allah Datang Bersama Malaikat Berbaris Dalam Naungan Awan Untuk Menuntut Balas Setiap Manusia Menurut Perbuatannya Kurang Oke Buka Surah Al-Fajr Kamu Nanya Masa Surah Al-Fajr Surah Surah Keberapa Kalau Al-Baqarah Masih Mending Al-Baqarah Itu Surah Al-Fatihah Kan Ditaruhnya Surah Kedua Dalam Al-Quran Al-Fajr Itu Surah Ke 89 Buka Wal Malah Kusofang Sofa Artinya Apa Dan Ketika Bumi Digoncangkan Berturut-turut Dan Janganlah Bermuat Demikian Ketika Bumi Digoncangkan Berturut-turut Wajah Arob Buka Wal Malah Kusofang Sofa Dan Datanglah Tuhanmu Bersama Malekat Yang Baris Berbaris Itu Terjemahan Dalam Surah Al-Fajr Ayat 21 Sampai 22 Ini Dua Surah Yang Berbeda Masih Dalam Satu Kitab Yaitu Kitabmu Yang Suci Al-Quran Menarasikan Bahwa Allah Yang Datang Bersama Malekat Dalam Naungan Awan Nah Kamu Tadi Pertanyaannya Dari Mana Bisa Saya Ngomong Bahwa Yesus Adalah Tuhan Tuhan Saya Tuhan Kita Semua Tuhannya Muhammad Dan Tuhannya Tuhan Muhammad Karena Apa yang ada Di dalam Al-Quran Itu Sudah Tuhan Yesus Katakan 600 Tahun Sebelumnya Di dalam Injil Matius 24 Ayat 29 Sampai 31 Disitu Tertulis Jelas Bahwa Ketika Kedatangan Anak Manusia Yang Dimaksud Adalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Akan Datang Bersama Dengan Malekat Yang Baris Dan Dalam Naungan Awan Kemudian Yesus Datang Untuk Menuntut Balas Setiap Manusia Menurut Perbuatannya Dia Mendatangkan Upah Bagi Setiap Manusia Artinya Menjadi Hakim Hari Penghakiman Sama Halnya Dalam Wahyu 22 Ayat 13 Sampai 14 Ketika Tuhan Yesus Berbicara Kepada Rasul Yohanes Dalam Penglihatannya Rasul Yohanes Tuhan Yesus Bila Kepada Rasul Yohanes Dalam Mahyud Ayat 13 Sampai 14 Aku Datang Segera Dan Aku Datang Membawa Upah Kedatangan Yesus Dengan Penggambaran Di Atas Langit Bersama Dengan Naungan Awan Bersama Malaikat Berwes Baris Ini Adalah Penggenapan Dalam Kitab Daniel Yang Tadi Sempat Saya Bacakan Dalam Daniel 7 Ayat 13 Sampai 14 Dimana Daniel Melihat Pada Malam Hari Penglihatan Anak Nabi Itu Ketika Dia Nanti Datang Kedua Kalinya Dia Mengatakan Bahwa Dia akan Datang Dengan Cara Yang Sama Seperti Dia Naik Ke Sorga Sesuai Dengan Kisah Para Rasul 1 11 Sampai Dengan 12 Kenaikan Yesus Ke Sorga Itu Ditutupi Awan Awan Dan Malaikat Yang Menyertai Bangsa Dan Murid Yang Meratapi Dia Maka Dalam Hal Al-Quran Mengkonfirmasi Kitab Suci Ini Satunya Lagi Itu Bilang Secara Tegas Yang Datang Adalah Yesus Anak Manusia Dan Anak Allah Itu Sendiri Jadi Itu Bukti Proof Makanya Saya Bilang Kamu Buka Al-Quran Supaya Kamu Percaya Oke Bang 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 Menjawab Dulu Bang Jawab Pakai Data Saya Pakai Data Oke Bang Saya Menjawab Koreksi Pertanyaan Abang Saya Cuma Menjelaskan Lagi Saya Sekarang Merantau Tempat Saudara Saya Saudara Saya Nen Muslim Saya Nggak Peduli Mau Kamu Merantau Mau Kamu Ngejual Diri I Don't Care Sudah Terjawab Pertanyaannya Kamu Mau Ngapain Oke Bang Terus Kami Harus Gimana Kalau Kamu Ngerantau Nggak Punya Quran Nggak Disini Mau Minta Quran Iya Bilang Jang Josef Ada Quran Lebih Nggak Buat Ku Gitu Menjelaskan Tidak Ada Sebel Abang Saya Menjelaskan Abang Potong Saya Jelaskan Dulu Ya Bang Jelaskan Jelaskan Lagi Abang Jelaskan Jelaskan Gak Mungkin Juga Sebel Quran Tapi Alhamdulillah Bang Disini Toleransi Tinggi Bang Saya Diterima Dengan Baik Saya Disini Cuman Ingin Bertanya Kabupan Dengan Bang Ingin Oh Ada Seseorang Salah Oke Agap Putus Komen Naja Nggak Jelas Udahlah Kamu Turun Aja Perbaiki Dulu Sinyal Nggak Jelas Ngomong Putus Lalu Kamu Bilang Toleransinya Tinggi Apa Hubungannya Kamu Kan Nanya Maksud Saya Bilang Dengan Tuhannya Muhammad Itu Apa Ya Mau Nggak Mau Harus Dengan Karangannya Muhammad Kita Bapak Gitu Ada Ada Yang Bisa Ditanyakan Mas Joseph Tadi Kamu Bilang Tentem Maria Itu Hanya Siapa Saya Bilang Allah Teritunggal Maha Kudus Kalau Tuhannya Teritunggal Kok Bisa Tiga Tuhannya Satu Sebab Allah Itu Sah Dan Esa Pula Perantara Antara Kita Dengan Allah Yaitu Kristus Yesus 1 Timotis 2 5 Dalilnya 1 Korintus 8 6 Namun Bagi Kita Hanya Satu Alasan Itu Bapak Yang Daripadanya Berasal Segala Sesuatu Dan Untuk Dia Kita Hidup Dan Satu Tuhan Saja Itu Yesus Kristus Apakah Ada Tiga Disitu Tidak Tetnot Salah Kok Bisa Tiga Dari 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 Mana Teritunggal Mas Joseph Teritunggal Itu Tiga Pribadi Dalam Ketauhidan Allah Yang Esah Kok Allah Iya Kenapa Allah Itu Tuhan Saya Mas Allah Tuhan Kalau Begitu Jelaskan Bagaimana Itu Allah Dalam Iman Allah Itu Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Mas Itu 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 Tidak Tuhan Oke Kalau Misalkan Tuhan Tidak Sama Dengan Tuhan Saya Karena Memang Yang Benar Itu Tuhan Saya Tuhan Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Oke Saya Tanya Batu Beranak Dan Beranakan Batu Tanya Tidak Usah Kejang Kejang Ketika Saya Sudah Bongkar Jawab Aja Kalau Memang Ada Pembelaan Langsung Jawab Oh Ada Dalilnya Lagi Joseph Tambahan Jawab Kata Kamu Dalilnya Satu Satunya Itu Tuhan Tidak Beranak Dan Diperanakan Oke Saya Terima Saya Tidak Masalah Dengan Itu Saya Aminkan Tuhan Tidak Beranak Dan Tidak Beranakan Mari Kita Uji Saya Tanya Batu Beranak Dan Diperanakan Nggak Silahkan Dijawab Saya Tanya Ini Nggak Ngawur Kemana Mana Yogi Mau Kamu Bantuin Temenmu Nah Kamu Naiklah Eh Islam Jangan Kamu Pikir Kamu Komen Seenak Jidat Nyampah Cuman Bikin Bau Saya Nggak Angkut Kamu Angkut Kamu 10 Orang Disini Diskusi Selama Saya Kalau Muat Kita Uji Dengan Istilahnya People Power Banyak Jumlah Sama Nggak Dengan Kualitas Dengan Jumlahnya Kalian Ketika Diskusi KRB Jawab Jangan Kamu Diam Seribu Bahasa Seperti Batu Lagi Jawab Batu Bisa Beranak Dan Bisa Diperanakan Nggak Kira-kira Jawab Itu Pertanyaan Simple Saya Cuma Nanya Itu Aja Kok Nggak Usah Khawatir Dengan Batu Apa Batu Itu Kan Benda Mati Nggak Guna Batu Itu Ya Berguna Buat Pondasi Rumah Buat Arsitektur Ya Berguna Sebenarnya Silahkan Dijawab Halo RB Islam-Islam Manhaj-nya apa? Ya Manhaj-nya apa? Apa aja boleh Umur berapa kamu? Umur berapa? Ya 23 23 23 tahun jadi Islam Kamu gak tau manhaj dalam Islam? Tau Imam Safi'i Hanafi Hambali Maliki Bukan Coba cari dulu pake Google Pake HPmu yang bener itu Manhaj itu apa? Aku mau tanya Aku mau tanya dulu Kita bicara pake data Aku mau bertanya Kita bicara pake data Iya iya pake data Makanya baru pertama kali ditanya Ditanya basicnya Islam aja Kamu gak mampu jawab kok Iya kan? Iya makanya aku mau bertanya Oh iya Diakuin Terima kasih sudah aku Aku mau bertanya Belum aku bertanya gak? Bisa kasih kesempatan aku bertanya Boleh Ya ini kan tentang apa nih Temanya Yesus Allah Tanya saya Yesus itu Yang sebenarnya aku tuh Agak bingung di kitab kalian kan Yesus itu Allah Atau anak Allah Anak Allah itu merujuk kepada penggunaan Ketika Yesus menyebut dalam Yohanes 8.42 Jikalau Allah adalah Bapamu Maka tentu kamu Mengasihi aku Sebab aku datang dan keluar dari Allah Kata anak Allah Untuk mempertegas Bo Yesus Adalah firman yang keluar dari Dalam diri Bapak Maka digunakan Perasa anak Allah Oke oke Istilah anak Allah itu Ada Kapan itu adanya itu? Oh dari perjanjian lama Aslinya sudah ada Ada dalam perjanjian lama Amsal 30 E3 sampai dengan 4 Nih saya bukakan Alkitab Itu Injil keluaran Alkitab Tahun berapa itu? Itu bukan Injil Amsal itu perjanjian lama Shhh Dah Kalau gak ngerti Apa-apa Jangan banyak congor Kamu gak bisa membedakan Mana Alkitab Bukan bagian dari Injil Bukan Injil Bukan Iya Udah di maja Kalau gak tau Malah keliatan kayak beneran Orang gak punya otak Sosoan Mau pakai data Tapi kamu juga gak ngerti Sejak kapan Amsal itu Injil Hah? Sejak kapan Amsal itu Injil Saya tanya sama temen-temen yang Kristen Saya tanya sama temen-temen yang Islam Paham gak Injil yang dimaksud itu apa? Sejak kapan Amsal itu Injil Hah? Kamu melihat anak kan Amsal 30 Nih Amsal 30 Ayat 3 sampai dengan 4 Nih Juga tidak Kupelajari hikmat Sehingga tidak dapat Kutengah Kukenal yang Maha Kudus Siapakah yang naik ke surga Lalu turun Siapakah yang telah Mengumpulkan angin Dalam genggamannya Siapakah yang telah Memungkus air dengan kain Siapakah yang telah Menetapkan segala ujung bumi Siapa namanya Dan siapa nama Anaknya Engkau pasti tahu Perhatikan loh Ini frasa yang digunakan Untuk menggambarkan Kekuasaan Allah Karena Allah Mampu untuk Memungkus air dengan kain Artinya apa? Segala sesuatu Allah yang kuasai Termasuk Dengan frasa Hiperbolis Memungkus air dengan kain Ya Menetapkan segala ujung bumi Nah kurang Oke kita buka dalam kitab Daniel Ini ada ya Nama anaknya ya Siapakah namanya Dan siapa nama anaknya Nih kan kamu nanya Anak Allah Sejak kapan Dimunakan nih Ya Oke kita lihat dalam kitab Daniel Daniel 7 Ayat Sebentar Daniel 7 Nih Ya Anak manusia Kita lihat disini Daniel 7 Ayat 13 Sampai dengan 14 Lihat disini Aku terus melihat Dalam penglihatan malam itu Tampak datang Dengan awan-awan Dari langit Seorang Seperti Anak manusia Ia datang Kepada yang lanjut Usianya itu Dan dibawa ke hadapannya Kepadanya diberikan Kekuasaan dan kemuliaan Serta kedudukan Sebagai raja Maka orang-orang Dari segala bangsa Suku bangsa Dan bahasa Mengabdi kepadanya Kekuasaannya Kekuasaan kekal Yang tidak akan lenyap Dan kerajaannya Kerajaan yang Tidak akan Coba Terima kasih ya Tiruannya Muhammad Orang VSA langsung turunin Bahasanya Paulus Amsal kok Kamu larinya ke Paulus Ocak Islam Kitab Daniel Kitab Amsal Dibilang dari Paulus Islam Minta data Gue bingung Gak sama Islam Minta data Dikasih Jebret 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 Ya Banta pake data Jangan minta data Balas congor Ya Tiara Nah naik kamu Minta data Banta pake data Jangan aneh-aneh Sok tau Dia nanya anak Allah Itu sudah terjawab Ngerti gak Frasa anak Allah Brad Cepake data Itu Amsal 30 Ketika Anda buka Bahkan dalam kitab Mazmur Ya Mazmur 22 Eh sorry Mazmur 2 Nih kita buka ya Disitu juga ada Frasa anak Allah Sebab kepada siapakah Diantara malaikat itu Pernah ia katakan Anakku engkau Pada hari ini Engkau telah kuperanakan Kataan Allah itu Untuk mempertegas Bahwa Yesus Adalah firman Yang keluar dari Dalam diri Bapak Sehingga dia Diperanakan oleh Bapak Sebelum segala abad Ngerti gak Halo Shalom Kamu Kristen atau Islam Bang Tadi aku Join juga di room yang Agatha Terus aku ngeliat yang Umar tadi Dia juga ngebahas itu Itu dibahas di dalam Mazmur Mazmur 2 ayat 7 Kamu buka dalam Tadi kan saya sudah bawa Amsal 33-4 Dalam kitab Daniel Daniel 7 Ayat Ayat 13-14 Nah dalam Mazmur 2 ayat 7 Itu juga jelas Terus penggunakan kata Anak Allah Enggak bang Aku mau Tahu Tadi si Umar Tadi dia nge Masuk Oh Ya terus Agatha jawab apa Si Agatha jawab apa Tadi Agatha sama Prof Metatron Tapi kalau gak salah namanya Itu dia udah ngebahas juga Dia ngambil dari kitab Daniel Terus Maksudnya si Agatha sama Prof ya Prof tuh ngutip dari Kitab Daniel juga Terus ngutip dari Kejadian juga dikutip Terus Mazmur juga dikutip Jadi Yang tadi menurutku si Umar itu Terlalu banyak congor sih Kak Makanya tadi kaget juga Tiba-tiba Kakak naikin Umar tadi Oh Ya saya gak tau Kalau misalnya Emang ada di Agatha Yaudah Thank you Sudah dikasih tau ya bro ya God bless Brad Thank you Kak Shalom Shalom Kristen sesat ya Kalau sesat Cari tau Kasih tau Bagaimana yang lurus Puji Tuhan Ya puji Tuhan Coba Islam kasih tau Bagaimana Ajaran yang lurus Coba Saya tanya Joseph Selama seminggu kemarin Live berapa kali Jarang gak Joseph live Udah beberapa minggu ini Jarang gak saya live Udah beberapa minggu ini Hmm Hmm Sering live Enak aja loh Ya Sudah lama gak live Enak aja loh Nganyamain sama kayak Yusupi Sama kayak Ripa Sama Nandar Sama Zuma Mereka punya target Nih Cuan Hmm Saya punya kehidupan realita Yang lebih penting Daripada ngurusin kalian Karena apa Yang sering saya hadapi Itu orang-orang Seperti Oknum-oknum Yang berpolemik Dan itu gak bisa dihitung Pake jari Makanya saya baru live lagi nih Saya sering bilang Saya sering ngeluh kok Beneran Saya gak bohong Saya sering sharing Pergumulan saya Dengan temen-temen Yang lagi nonton Aduh ini yang bikin saya males Ini yang bikin gue males Temen-temen nge-live Ya gak Bener gak temen-temen Saya bilang Ini yang bikin gue males live Temen-temen Ketika gue live Gue gak nemu Sesuatu something yang baru Sesuatu bahasan yang baru Itu Itu aja per tahun Di tiktok Yesus Tuhan Mana dalilnya Yesus Allah Ini Ini Kodex siniatikus Gak ada disini Ini 1 Yohanes 57 Ini Koma Juhanium Dan seterusnya Kan gitu Jadi jangan samain gue Kayak Yusupi Ya udah gitu Gue dalilnya banyak tuh By book Ya Buku ada kitab-kitab Banyak lumpuk Yang sering dihindari Sama Nandar Sama Uni Rifah Yang bilang katanya Oh kami gak percaya Dengan kata-kata ulama Katanya Uni Rifah sampai ngomong Dengan dalam diskusi Atau debat dengan saya Dia pernah mengeluarkan Kata-kata Ulama Bisa sesat Tuh Tuh Ya Itu yang buat saya Itu ternyata Ya udah Buat apa Saya disuruh debat sama Misal ada yang nyebut Oh debat sama Ustadz Abdul Somad Sana Debat sama si Ustadz Anu B, C, D Eh oh ngapain Orang kata Uni Rifah Bisa sesat kok Logikanya Buat apa Saya ngabisin waktu Debat dengan mereka Mengiakan Suruhan kalian Kalau ujung-ujungnya Bisa Sesat Ya itu logika Bukan saya yang ngomong Uni Rifah Salahin Uni Rifah sana Ulama bisa sesat kok Ngapain saya diskusi Ngabisin waktu Kalau misal ujung-ujungnya Ternyata di dalam Islam Ulama bisa sesat Ya Gitu Rai Silahkan Ya akhir pertanyaannya kan Masuk ke roomnya tuh Tidak masuk ke roomnya belum Sering Saya dulu masuk ke roomnya Islam Aduh kamu kalau misalkan Nanggepin saya tuh Dikandang mulu Coba tanya sama yang sering nonton saya Kadang saya kalau lagi gabut Nggak live Tiba-tiba saya mpengen Saya nong Katolik Dia pendiri pondok pesantren Jago bahasa Arab Saya tanya abis-abisan Akhirnya butuh bantuan Dari Ardiansah Diakuin Untung Bang Ardiansah dateng Saya lagi nggak bisa jawab Sebelum itu juga pernah Sama Yusuf P.I Dengan apa? Dengan 8 orang Ada Ardiansah juga Oh saya udah sering Groom Islam Poinnya apa Cuma dipojokin kok Cuma ad hominem Wah ini bocil ini Oh ini bocil FF Kenander Kenander Jadi ya Udahlah ya Pengen jawaban dari kamu Saya tuh nggak pernah bohong Dia minta SSM DM dari Yusuf P.I aja Saya masih simpen Saya bukan tipikal orang yang mengadeng-adeng Ya Oke Saya airdrop dulu Karena rekamannya Gue keluar bentar Karena ada di device ini Saya harus airdrop ke sini Silahkan Zirai Shalom Oke Selamat malam Dari Islam atau dari Kristen Muslim Oke Manhajnya apa? Shafi'i Shafi'i Saya nggak nanya mazhab Saya nanya manhaj Tolong bedakan manhaj dengan mazhab Tolong Islam teman-teman Dari tadi kan saya ulangi Jadi gini Saya kasih tau ya Kesempatan Anda naik bertanya Itu punya waktu sangat cukup banyak Jadi ketika Joseph bertanya dengan orang Nanya eh agama kamu apa? Dijawab Islam Oke Islam Saya nggak masalah Islam mau kamu apa? Saya tanya Islam Lebih khusus tuh Islam Saya tanya manhajnya apa? Kalau kamu baru dengar kata itu baru tahu Kamu gunakanlah Google Sembari nunggu giliranmu naik Oh Manhaj itu apa ya? Oh di Google keluar Jadi ketika naik tuh Saya nggak repetitif gitu loh Nggak repetitif menjelaskan Nggak repetitif ekspresi saya yang aneh Kenapa Islam banyak yang nggak tahu Dengan istilah manhaj atau akidah Kalau kalian nggak tahu manhaj Karena sangat disayangkan Yang naik itu umurnya sudah kepala dua Sudah kepala tiga Akhirnya artinya kalian 20 tahun 30 tahun menjadi Islam Dari lahir Kalian bersyukur Kalian bilang Alhamdulillah Saya masih Islam Tapi kalian nggak ngerti Basic konsepnya Islam itu apa Ada manhajnya Sama seperti kamu nanya sama saya Kamu Kristen apa Joseph? Ya saya jawab saya Kristen Katolik Paham nggak? Kamu nanya sama misalkan Elia Elia kamu Kristen apa? Elia jelas Kristen Protestan Paham nggak? Itu namanya aliran Kalau di mereka disebutnya manhaj atau akidah Karena ada ulama yang menyamakan akidah dengan manhaj Ada juga yang membedakan Paling umum memang menggunakan kosa kata manhaj Begitu Saya tanyakan manhaj karena memang Islam terpecah menjadi 73 golongan Saya tanya dari 73 golongan itu Anda termasuk yang mana? Nggak mungkin kamu bilang semuanya Gitu Ya silahkan Rai Apa manhajnya? Saya nggak nanya mazhab Mazhab itu cuma ada 4 kok Itu juga berkaitan dengan syariah Dengan furuk Mau bertanya aja nih Bang Yosef Mau bertanya aja Apa? Pertama Tadi sih yang sedikit ya Tentang Yusuf Yusuf PI gitu Mau tau? Ini makanya saya mau tau doang sih Belum pernah tau gitu ya Antara Anda dengan Yusuf PI itu belum pernah saya lihat Perdebatannya Karena mungkin Ya mungkin yang saya menilai itu Anda dengan Yusuf PI ya mungkin gitu ya Karena sering ngelight Ya sering Karena keseringan dan tau gitu Terbiasa Jadi ya Paham lah gitu Untuk perdebatan ini Makanya saya nggak mau berdebat disini Saya bertanya Tadi Anda menjawab tuh Sudah DM gitu Pertama sih mau buktiin aja sih DMannya mana gitu Oke sebentar Nih saya lagi scroll Tau aja kamu lagi Saya lagi ke scroll Iya Dan juga yang kedua Diam dulu Jangan biasain Kalau pertanyaan belum selesai Udah nambah-nambah aja Bang Bentar dulu ya Saya selesai dulu pertanyaan pertama Nih Nih Yusuf PI ya Nih Nih Tuh Nih Tuh Di bahales nggak kira-kira Ini tanggal berapa Baca Tanggal berapa Tanggal berapa Sekarang udah masuk bulan Oktober Jadi hitungannya berapa bulan Saya sudah bilang Ada yang bilang Oh Joseph Ditunggu Yusuf PI Ada nggak DM Kalau Anda nggak percaya Dengan DM saya Isinya seperti apa Anda tantang balik Yusuf PI Untuk menunjukkan DMnya Pasti ada orang-orang Yang dalam Islam itu kan Memang katanya Nggak seuzon Nggak diajarin seuzon Tapi realitinya kan Kadang berbeda ya Ada yang bilang nanti Ini DMnya udah dihapus nih Sama Joseph Saya tantang balik Yusuf PI Untuk posting DM Yang sebenarnya dari sisi dia Bagaimana Kalau memang saya udah hapus DMnya Paling tidak di dia masih ada Logikanya gitu kan Nah silahkan Saya nggak takut Ini DM saya Nggak pernah saya hapus Ini Ini saya screenshot ya Ini screenshot aja nih Terus Mau bertanya lagi atau gimana nih Boleh Ya silahkan Udah terjawabkan ini Nih Itu dijawab Dijawab apa nih Nih baca Dia membenarkan kan Berarti kita pernah diskusi Saya nggak lalu baca Dengan konfirmasi dia Secara tidak langsung Hahaha Kasian ya Sef Emang lu dulu ada kasih Batasan ulama Mana saja Berarti dia mengkonfirmasi Bahwa memang dia pakai Datanya si A Hebat ya Terkena perangkapnya Joseph Dengan secara tersirat Mengakui Jadi Dengerin Jadi dengerin Saya sekalian mau klarifikasi Berarti Yusuf P ini Orang tidak tahu malu Kenapa Sebagian besar Islam Itu anti dengan si A Tapi dia malah Pakai datanya si A Nih Tuh Malu saya Kalau masih ngandelin Yusuf P Kayaknya sudah bilang Kalau Yusuf P itu Yusuf P A Nah lanjut Apa mau ngomong kamu Nanya apa Sudah pernah masuk ke roomnya dia Kenapa Sudah pernah masuk ke roomnya dia Nah ini yang mau saya klarifikasi Juga tadi Dengerin Kamu kan bilang Kesamaan Kesamaan kamu dengan Yusuf P Itu kan sama-sama sering live Eh Gue punya kerjaan bro Bukan pengangguran Kayak Yusuf Tanya sama yang sering nonton live saya Halo Halo Nih habis gue rekam Nggak usah air drop Kalau lamaan Nih Waalaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Eh gimana caranya Nih Oh ada lagi sebenarnya Nih Eh gimana cara mulai dari awal Nih ya Eh gimana cara menghilangkan efek ini Ini kan perempuan ini Yang pakai jilbap itu ribet banget Nggak sesuai dengan syariat Islam Nih Waalaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Sambil tak-tak layar ya teman Ya Sampai saya ng-live sendiri Saking kelamaan Oh nggak cuman itu saja Di beberapa hari sebelumnya Waktu ada si Zulkifli Ya Si Zulkifli TV itu Yang waktu diskusi sama Siapa tuh Alex AXL apologetik Kalau nggak salah Saya juga typing-typing Di bawah untuk naikan saya Jadi udah ya Udah ya Islam ya Kemauan lu semuanya Gue udah turutin Mana Joseph buktinya Mana Joseph bukti ini Udah Gue bukan tipikal Kayak Jumah Kayak Nandar Sering membohongin kalian Sering nipu kalian Emang gue tak ya Kayak lu punya gurunda Ya Semua pakai bukti Oke Masa gue mau puter Rakaman 20 menit Screen record Gue nunggu di bawah Sampai berjamur Jadi kalian itu stop lah Suruh mereka gantian Naik ke rumah saya Kenapa sih Saya sendiri kok Oke Informasi yang saya dapet Kenapa tidak naik Di room anda Karena di kikik mulu Kalau anda kalah Aduh Kalau anda kalah Udah pernah nonton Belum rekaman saya Debat dengan Zuma Zuma naik ke room saya Udah pernah belum Itu kan makanya saya belum tau Ya udah Kalau belum tau Lihat dari 2 point of view Zuma Saya naikkan Ada yang inget Zuma naik Oke ngomong Sekali Saya bilang gini Bang Zuma gak mau on cam Dia bilang gak perlu Gak perlu saya on cam Saya tanya lagi Bang Zuma gak perlu on cam Tapi dia framing Katanya tuh Josep mukanya pucat Akhirnya saya terpancing Kenapa Loh dia enak gak on cam Jadi kita gak tau Ratu wajahnya Seperti apa Saya on cam Mau dia dibilang muka Saya pucat kek Terserah Mungkin dia make up artis Kali ya Karena yang sering komen Mukamu pucat itu Biasanya orang yang ngerti make up Gitu kan Dia gak open cam Berkali-kali Saya minta open cam Kalau ada yang inget itu Kalau misalkan kamu bilang Saya kalah Saya kalah Ya terserah Kalahnya dimana Data saya banyak kok Saya diskusi sama Unirif aja Datanya nyusul Saya diskusi sama Nandar aja Nandar gak bisa bantah Kitab saya Silahkan Kamu mau jadi apa disini Mau jadi babunya mereka Kacungnya mereka Kamu dibayar berapa Jadi juru bicara mereka Sampai mereka gak berani Naik ke saya Hah Dibayar berapa Kok jadi kacung sih Mau Zainab ya Saya pribadi kok Kalau kesan perbihani Sudah dijawab dong Dan gak ada intensinya Kamu juga tadi kan Menambahkan Dengan memperjelas bahwa Kamu kacung adalah Ketika kamu bilang Menurut informasi yang saya dapat Informasi dari mana memang Kamu intel Kalau gak ada urusannya Ya sudah Kamu mending nanya aja Disini nanya Sesuai dengan konteks topik Kalau kamu bukan kacung ya Tapi kalau kamu masih Terus-terusan nanya Soal pribadi orang lain Yang tidak ada hubungannya Dengan pribadi kamu Maka kamu kacung Saya sebut kacung Karena memang Ya itulah Sebutan yang pas Ada jubir kan Terlalu keren kayaknya Silahkan Tiga Tampilan kamu nih Seperti ini Maksudnya apa Ada itu Tampilan saya Seperti ini Kenapa memang Saya minta-minta Di tengah jalan Pake jaring Ngalangin orang jalan Bikin saya Bikin orang lain Kecelakaan gitu Ketika ingin menyalip Dari sebelah kanan Karena tiba-tiba Uh ada jaring Uh banting setir Gitu Saya minta-minta Pake toa Saya minta-minta Keliling rumah Door to door Bapak ibu Ini proposal Minta jenggot Minta kumis Minta Minta imamah Minta ini Ya Nge-repotin kamu Ini uang saya Satu Dan ketika saya Beli ini Saya tidak ditanya Identitas antum Apa Agama antum Apa Jadi mau saya pake Apa terserah saya Emang ini kenapa Dengan ini Emang ini kenapa Saya tanya dulu Tapi P itu mencari duit Tanya disini Kenapa Kenapa Sorry Sorry Saya cari duit Oh mohon maaf Saya sudah bilangkan tadi Sebenarnya logika Anda Jalan gak otak Anda Kasian Mukanya tampilannya Udah tua Udah punya anak ya Udah beristri belum Udah jadi kepala Keluarga belum Bengerin saya Saya kasih tau kamu Saya kasih ajar kamu Yang kamu kebanyakan Congor sih Bacot Jadinya otak itu Mengecil Semakin kamu berbicara Kapasitas otakmu Semakin kecil Semakin ciut Karena ketika kamu berbicara Angin itu masuk Jadi nyedot otak kamu Ya faktanya kayak gitu Kenapa Kamu bilang saya cari duit Tadi saya sudah mengkonfirmasi Saya tanya sama teman-teman di bawah Sudah berapa lama Saya gak live Kalau memang live Untuk tujuannya cari duit Menurutmu Buat apa Saya gak live Berhari-hari Berminggu-minggu Logika Jalan dong Islam Ayo dong Kaum paling cerdas Aduh Saya bingung Kalau ngadepin orang kayak gini Gak tua Gak muda Dari mulai yang masih Baik nih Baik-baik Maksudnya Anda Cuma saya minta doang Maksudnya Anda Dengan tampilan seperti ini Apa aja Udah gitu doang Kok gak usah panjang Gak masalahin kan Kamu kenapa kayak perempuan bro Ribet sekali Hah Kamu perempuankah Dari tadi ribet sekali Aku suruh kau tanya Ah gak jelas kau Islam Jadi saudara Ketika Yesus datang kembali Semua manusia akan dihakimi Berdasarkan perbuatan mereka Hal ini sesuai dengan apa Yang diajarkan dalam Alkitab Misalnya dalam Matius 16 ayat 27 Yang mengatakan bahwa Anak manusia akan datang Dalam kemuliaan Bapanya Bersama malaikat-malaikatnya Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang Menurut perbuatannya Dan penghakiman ini juga Didasarkan pada iman kepada Yesus Kristus Bukan semata-mata perbuatan Penghakiman ini Mencakup semua bangsa Dan semua orang Tanpa memandang latar belakang Suku Atau status sosial Dan akan didasarkan pada Iman serta perbuatan mereka Selama hidup di dunia Perbuatan manusia Dilihat sebagai bukti Dari iman yang sejati Seperti yang dijelaskan Dalam Yakobus 2 ayat 26 Bahwa iman tanpa perbuatan Adalah mati Jadi Keselamatan dan penghakiman Melibatkan perpaduan Antara iman dan tindakan Terima kasih telah Menyaksikan videonya ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton